Halo guys, balik lagi sama gue di GoJump Dan guys, hari ini gue bakal Jawab salah satu pertanyaan dari subscriber Dan ini ada pertanyaan Masuk, tapi sebelumnya guys Gue mau bilang Ini lagi musim virus Semoga kalian sehat semua Jaga kesehatan Dan karena lagi musim seperti ini Gue juga kebanyakan di rumah Makanya gak teruk keluar-keluar rumah Dan makanya Hari ini Kebenaran ada orang nanya Salah satu subscriber Dan makanya gue jawab, gue pikir ini lumayan menarik Jadi kita bisa barengan Sama-sama belajar Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari Iwayan Supriyadi Jadi ceritanya sedikit background story Jadi Ceritanya tuh gue lagi Waktu itu bahas tentang Tudor Tudor Black Bay Heritage Yang Papu 1 mili Dan dimana gue jawab Kalau gue tuh suka sama Black Bay yang 36 mili Sebenernya bukan yang 4-1 Tapi yang lebih kecil Karena tangan gue ini kan lebih Emang kecil gitu kan ya Nah, terus Bro Iwayan ini jadinya Ternyata dia juga suka yang 36 mili Tapi dia sukanya yang steel and gold Nah, ini pertanyaannya Bro, kalau yang Black Bay Heritage Heritage Tudor Black Bay Heritage 36 mili Steel and gold bagaimana? Yang dayalah gold atau champagne Itu goldnya Nah, ini pertanyaan Ini goldnya solid gold Atau gold plated Kebetulan habis nonton videonya bro Kebetulan juga tujuan aku berikutnya adalah Tudor Black Bay 36 mili Steel and gold Jadi mau tanya-tanya dulu Sebelumnya, thanks bro Great video dan great content Oke, thank you Bro Iwayan Nah, ini gue jawab langsung ya Gitu Nah, jadi ini Gue suka sama Black Bay 36 mili Tapi sekarang Bro Iwayan Suka sama 36 mili Steel and gold Jadi tanya pendapat gue gimana gitu ya Sebelum gue masuk ke topik Apa menurut pendapat gue Bagaimana soal yang varian ini Gue jawab dulu pertanyaan yang pertama gitu ya Dialnya apa ya Itu goldnya Solid gold atau gold plated Jawabannya adalah Bukan dua-duanya Gitu ya Bukan dua-duanya Itu bukan solid gold Itu juga bukan gold plated Jadi Nah, ini menarik Ini sebabnya Makanya kenapa gue Bikin video ini Karena jadi lebih gampang gitu Jelasin ya Kalau misalnya gue ketik-ketik Gak terlalu ini juga gitu ya Jadi gini Mungkin gue harus kasih tau dulu ya Kalau solid gold itu Jadi itu ya namanya solid gold apa Ya Gold murni gitu ya Jadi kayak misalnya Kalau kita ngomongin Rolex Itu Ini steel and gold Ini tuh kayak two-tone Di Rolex gitu Jadi Pakai besi Braceletnya besi Terus ada emas Di tengah-tengah itu ada emas Nah, kalau Rolex Itu emasnya bener-bener emas Emas Kayak istilahnya emas ya emas gitu Emas solid gitu Makanya dibilang solid gold Jadi dia pakai bracelet dua Tengah-tengah ada emas gitu ya Nah, itu namanya Kalau di Rolex Two-tone Namanya two-tone ya Nah Apa Nah Tudor bukan begitu Jadi Kalau untuk model yang Bro Iwaya nanya ini Steel and gold itu ya Dia ada emas Ada besi-besi Terus itu tengah-tengahnya Kayak emas juga ya Tapi Itu sebenarnya bukan solid gold gitu Jadi bukan kayak Rolex Bukan kayak two-tone Rolex Dimana Besi-besi Terus ini ada Ada apa Ada emas gitu Mas Bener-bener emas Solid gitu ya Mas utuh gitu Ini enggak Ini bukan begitu Tapi juga bukan gold plated Nah ini makanya gue mau jelasin gitu ya Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gold plated Gold plated itu adalah seperti gini Bro Iwayan Jadi misalkan Itu ada besi ya Misalnya ada logam gitu ya Namanya gold plating Itu adalah prosesnya begini Ini misalnya logam Itu emas Mas itu kan sebenarnya kan air ya Bisa dicairin gitu kan Nah Dicairin emasnya Terus Disuntik Ke Ini Apa Disuntik ke logam ini Jadi logamnya ini Setelah dicampur sama emas Itu akan jadi kuning Nah itu yang namanya proses Gold plating Jadi Apa Tudur enggak pakai metode seperti ini Tapi bilang itu Solid gold juga bukan Nah Gold plating Itu Jujur Gue gak suka Gitu ya Dan Apa Biasanya Apa Logam yang pakai Gold plating itu Kenapa Company pakai gold plating Proses Karena kalau solid gold itu Itu kan mahal Emas kan mahal Jadi biasanya Supaya Keliatannya bagus Seperti emas Dari luar Tapi harganya Gak mahal Nah itu pakai gold plating Karena Gampang Cuma tinggal dicairin Dicampur Jadi kuning semua Seolah-olah kelihatan emas Tapi sebenarnya Konten emasnya itu Gak berapa Gak banyak Sama sekali gak banyak Bahkan boleh dibilang Kecil sekali Makanya Jem-jem yang Pakai gold Yang gold plating Itu harganya Sebenarnya gak terlalu Gak terlalu mahal Gitu loh Karena ya itu Karena emas yang digunakan Sebenarnya sangat Dikit Gitu loh Tapi kalau solid gold Pasti naik banyak Gitu Karena mahal Gitu kan Nah Ini jadi Sekarang balik ke pertanyaannya Jadi ini Gold Solid gold bukan Bukan Gold plating Bukan juga Jadi apa sebenarnya ini Ini adalah Kalau di Tudor steel and gold ini Ini namanya Gold capped Jadi gold capping Namanya Nah ini maksudnya apa Nah ini gue jelasin ya Jadi gold capping ini Boleh dibilang adalah Tengah-tengahnya Antara solid gold Dan gold plating Oke Jadi solid gold Tadi gue udah jelasin ya Itu solid gold Gitu Gold Emas murni Satu lagi Gold plating adalah Emas dicairin Disuntik masuk ke Besi Jadinya Besinya jadi kuning Gitu ya Nah tapi Kejelekannya gold plating itu adalah Kalau misalnya Apa Jem yang pake gold plating Itu Kalau misalnya nih Wah kebentur Terus Apa Kegesek-gesek Atau gimana gitu Nah itu seiring berjalannya waktu Emas itu bakal sobek Emas itu bakal kebuang gitu loh Karena emas itu kan Seperti gue udah bilang Halus Soft Jadi dia bisa kebuang Nanti kalau udah kebuang Itu Apa Kuningnya hilang Jadi keluar lagi Apa Warna besi Yang apa Besi aslinya gitu Jadi warna-warna putih Atau apa gitu Mulai keluar Nah itu gak bagusnya gold plating Nah Tudor gak pake metode Gold plating Dia pake gold capping Jadi maksudnya apa Maksudnya begini Gold capping itu ya Bayangin Ini besi Nah Tudor Ambil emas Ya Solid Solid emas Tapi tipis Tipis Bukannya Kalau kayak misalnya Rolex Two tone Rolex Emasnya segini misalnya Gitu ya Jadi ini emas nih Misalnya ini emas gitu Jadi ini besi Nah ini emas Emas ditaro gitu Di antara besi Nah itu two tone Rolex tuh Jadi solid gold Emas gitu Nah Tudor gak pake gitu Ini misalnya emas Ini besi Dia orang ambil besi Ini emas Nah tapi tipis ya Nah ditaro di atas emas itu Nah itu namanya gold capping Jadi Gak Murni emas Bukan murni emas Tapi sedikit emas Ya Tebelnya Gak setebal Rolex Tipis Ditaro di atas Besi Gitu Jadi bayangin Mungkin perumpamannya Seperti kayak roti Gitu Ambil roti Terus ambil kayak daging Dagingnya ditaro di atas roti Gitu Nah bukan berarti Kalau orang lihat dari atas Keliatannya daging Tapi sebenernya gak Bawahnya ada roti Nah seperti itu Gitu loh Sedangkan kalau misalnya Two tone Rolex Solid goldnya Itu daging semua Gitu Gak ada roti-rotinya Gitu Nah kurang lebih Perumpamannya seperti itu Gue harap ini jelas Gitu ya Jadi Makanya sebenernya Kalau kita lihat dari segi harga Gitu ya Makanya sebenernya Kalau kita lihat dari segi harga ya Gold plating paling murah Gitu Terus Gold cap Ini gold capping Ini ya Harganya mulai naik Lebih tinggi Tapi gak sampai Setinggi seperti Rolex Rolex Itu kalau yang besi Sama two tone Gitu Yang two tone tuh Kayak lebih mahal Kasar aja deh ya Kasar ya Sekitar Mungkin 50 jutaan Sekitar segitu Sekitar 50 jutaan Jadi 40 sampai 50 50 50 jutaan At least Secara retail ya Gitu Jadi Bisa bayangin lah Nah sedangkan ini Antara steel Apa nih Tudor ini Gitu ya Premium sekitar Kalau gue cek secara kasar ya Sekitar 15 jutaan 15 jutaan Gitu Jadi kita bisa lihat Loncatan harganya juga Gak setajam kayak Rolex Karena Rolex Pake emas yang bener-bener Emas Emas solid gitu Emas balok Istilahnya emas yang gak ada Campur-campur ini Tapi ini Black Bay Yang Bro Iwaya Nenek nanya Dia Bukan seperti itu Tapi dia cuma pake Emas tipis sedikit Dia Taruh di atas Ini Apa namanya Di atas besi Gitu ya Nah Makanya loncatannya Gak segitu mahal Gak sampai kayak 50 juta Gitu Tapi sekitar 15 jutaan Nah Dan ini Merupakan strategi Yang gue bilang pintar Karena kenapa Karena Kalau misalnya Pake Modelnya Apa kayak Rolex Gitu Pake emas murni Gitu Loncatan harganya Pasti lebih tinggi banget Gitu Karena emas kan mahal Nah kalau seperti itu Ya siapa yang mau beli Gitu Karena orang yang beli Ya gimana ya Tudor itu kan Kelasnya bukan kelas Rolex Sebenarnya kan Kelasnya lebih ekonomis Lebih ekonomis Gitu Jadi Ada marketnya sendiri-sendiri Rolex tuh lebih Apa ya Lebih high end Gitu loh Makanya pake emasnya Kayak gitu Nah Tudor Karena mau tekan cost Jadi dia Caranya begitu Tapi Kalau Tapi dia gak mau Pake gold plating Karena gold plating itu Apa ya Seperti gue bilang lah Kalau kebentur Apa itu Apa Emasnya tuh bisa Ilang gitu Nah sedangkan Kalau pake cara begini Gold capping Yang Tudor pake nih Di Black Bay 36 ini Gitu ya Itu kalau kebentur Atau gimana gitu Emasnya gak sampai Jadi kebuang gitu loh Karena Biar gimana Emas yang digunakan itu Lebih banyak Jauh dibanding Dengan kayak gold plate Gitu Karena gold plate tuh Emasnya sangat dikit Sekali Gitu loh Tapi kalau gold capping ini Ya lumayan gitu Tapi gak sebanyak Jauh di bawah Solid gold Yang digunakan oleh Rolex Kira-kira begitu ya Apa Gue harap ini lumayan jelas Gitu ya Nah sekarang Kalau tanya gue Nah ini Pendapat gue gimana Kan Broiwanya nanya gitu kan Itu pertanyaan pertama Gue dijawab ya Gold Solid gold Atau gold plated Jadi bukan dua-duanya Tapi gue capping Lalu sekarang Ditanya Gue ditanya Menurut gue gimana Beli model ini Kalau jujur Bro Bro Iwayan Kalau menurut gue Kalau tanya Personal opinion ya Pendapat gue pribadi Menurut gue sih Ambil aja yang steel Ambil aja yang steel Gitu Gak usah Gak usah ambil Steel yang gold Kayak begini gitu Gue jujur aja Bagaimana ya Gue tuh Gini Kalau secara pribadi Selera gue itu adalah Gue tuh gak Jujur aja ya Gue tuh emang orangnya Gak suka sama Warna emas Kalau mau jujur Gitu lah Gue tau ada orang yang suka Warna emas Karena ngejreng gitu Gue tuh orangnya gak demen Gitu Makanya kalau misalnya Gue mau pake emas pun Gue suka emas yang emas-emas putih Jadi gak nyolok Gak nyolok perhatian gitu Gue suka yang kayak begitu Jadi gue Apa Seleranya emang kalem gitu Jadi gue Kalau tanya gue Gue emang udah gak suka Karena gue gak suka yellow gold Gue gak suka rose gold Gue sukanya White gold Gitu ya Lalu kedua Gue juga gak suka Apa ya Warna tuh Belang-belang gitu Kayak begini Steel gold Two tone Gitu Gue tuh gak suka Jadi kayak emas Ada emas Tengah-tengahnya Terus ada besi Gitu Gue gak suka kayak gitu Kalau mau emas Emas sekalian Besi-besi sekalian Gue gak suka setengah-setengah Kayak begitu Jadi itu selera gue Seperti itu gitu Jadi Kalau tanya gue Gue mendingan Kalau menurut gue Beli aja yang steel Karena harganya juga Lebih murah Lalu udah gitu Gue rasa Kalau misalnya besok Mau dijual Kalau misalkan Seandai kata Mau dijual Gue lumayan yakin Ya steel itu Akan lebih gampang dijual Karena kenapa Karena Yang steel and gold ini Kesatu lebih mahal Tapi waktu lo Mau jual balik Orang yang Mau beli ini Steel and gold Setau gue ya Gue gak tau ya Gue gak pernah Research sampai dalam Bagaimana Tapi setau gue Yang steel itu Lebih populer Gitu loh Nah Ya kalau harganya sama Misalnya Lo bisa beli steel and gold Hama steel Harganya sama Ya jelas Lo beli yang steel and gold Karena ada massa di dalam Tapi Kalau misalnya Tapi kan gak mungkin Gak mungkin begitu Pasti steel and gold ini Akan lebih mahal Tapi waktu mau dijual Gue rasa marketnya Akan lebih kecil Daripada yang steel doang Kalau yang steel doang Orang itu biasanya Lebih mau Setau gue sih Begitu ya Jadi Kalau steel doang Udah lebih murah Udah gitu Orang biasanya Lebih suka Udah lebih murah Udah gitu Seperti gue bilang Gak ada Aneh-aneh Gak ada emas-emasnya Begitu Ada orang yang Gak mau ribet Udah lah Steel aja Menurut gue Walaupun gue gak punya Bukti konkretnya Gimana Karena gue juga Belum research Sampai bagaimana Ini model Gue gak terlalu Interested Yang steel and gold ini Tapi Kalau menurut gue Misalnya lo mau jual lagi Besok gitu Pasti Bakal ruginya Lebih banyak Kalau steel and gold begini Kalau menurut gue Karena kenapa Kenapa gue bisa berani Ngomong begini Karena Gak usah Ngomong itu Dor gitu loh Kita liat Rolex aja deh Misalnya Waktu mau jual Ini gue kasih tau ya Rolex itu Apa Sekarang kan Supply-nya susah Supply-nya lagi Gak masuk akal Gitu ya Tapi Kalau ke toko Itu tuh yang Masih ada di toko Itu apa Tuton Yang model-model Kayak begini Yang emas Dicampur Apa Besi gitu loh Tuton gitu loh Kayak steel and gold Steel and gold Kayak begini gitu loh Nah itu buktiin Buktiin apa Buktiin Kalau model-model Yang gak laku Di Rolex Itu adalah yang model Kayak begini Yang tuton Yang tuton Yang gak laku Yang gak laku Itu tuton Kedua apa Solid gold Nah Yang laku justru Adalah yang steel Yang besi gitu loh Jadi banyak orang yang Apa ya Mungkin Apa ya Orang yang baru masuk Dunia jam gitu Pikir wah Yang emas tuh yang Kayaknya orang mau gitu Betul gak Gitu loh Orang lebih suka yang besi Gitu loh Karena lebih murah Dan juga lebih Gimana ya Menurut gue Ya kalau secara pribadi Gue juga ngerasa Lebih bagus sih gitu Karena Yaudah lah Seragam gitu loh Kalau mau gold Ya sekalian gold gitu Jangan setengah-setengah Kalau gue secara pribadi Mikirnya juga kayak gitu Gitu loh Jadi Di Rolex pun juga Yang tuton Itu gak laku Gitu loh Nah Waktu mau dijual Udah lebih susah jualnya Udah gitu juga Kalau mau dijual Apa ya Premium yang lo bayar gitu Belum tentu lo bisa dapat Waktu lo jual balik gitu loh Jadi Menurut gue sih Lebih Lebih baik Beli yang steel aja gitu Karena lebih murah Dan lebih Kayaknya kalau mau dijual Juga lebih gampang Dan lebih gak rugi ya Menurut gue sih begitu gitu Tapi Ya Kita kan hidup Gak usah Gak usah patokannya gue Gitu loh Karena kalau misalnya Bro Iway yang suka Sama steel and gold Gitu Dan harga yang ditawarkan Mungkin Bisa dapat yang bagus Harganya mungkin mirip banget Sama steel Ya Ya mendingan steel and gold Kalau misalnya bedanya cuma 2 juta Ya steel and gold lah Gitu loh Karena ada jelas Ada emasnya Begitu kan Jadi ya Pakai Pakai common sense aja Gitu Tapi secara pribadi Gue research sedikit Harganya bedanya jauh juga Sekitar 15 jutaan Aduh Kalau menurut gue Daripada buang 15 juta Buat dapet sedikit emas Kayak gitu Mendingan beli Steel aja Nah itu Sekilas tentang Pendapat gue Soal ini steel and gold Nah Ya jadi begitu aja sih guys Semoga Video ini Membantu ya Bro Iway yang Gitu Dan guys Kalau misalnya kalian Punya pertanyaan Soal seputar jam Horologi Gue bakal seneng banget Buat bahas Terutama pertanyaan-pertanyaan Yang lumayan berbobot Dan pertanyaan yang lumayan Apa ya Lumayan menarik gitu Jadi Kalau kalian punya pertanyaan Guys langsung aja Post Di Apa namanya Di Di youtube channel gue Atau Kalau kalian main instagram Langsung masuk ke instagram Gojam Gojam official Lalu post pertanyaan disana Nanti kalau gue baca Dan gue merasa menarik Gue akan bikin video seperti ini Kalau misalnya pertanyaannya Gak terlalu menarik ya Mungkin gue gak akan Buat video kayak gini Tapi kalau pertanyaan yang kalian menarik Akan gue buat seperti ini Jadi Free guys Gue gak charge money Atau gimana Lalu bikin aja Q&A Oke Oke guys Begini aja Dan Sekali lagi Semoga kalian tetap sehat Di musim-musim seperti ini Dan Salam Gojam Thank you Thank you Sampai jumpa